Intro Harap anak muda Indonesia bisa mengembangkan konfensinya dan berkontribusi terhadap apapun yang selama ini bisa membuat dia lebih menjadi kreatif Untuk anak-anak muda Indonesia di tahun 2019 adalah tahun politik yang penting Jadi anak-anak muda gak memiliki apa-apa politik Kalian harus baik politik, pastikan kalian tahu siapa calon-calon daerah yang masih diarahkan Dimana anak-anak muda suara-suara perubahan bisa semakin terdengar Nah ini yang seharusnya menjadi momentum di tahun 2018 Pemilik pula anak muda, generasi muda melakukan transformasi Supaya mereka menjadi satu kekuatan politik ke depan Dan rasanya Indonesia membutuhkan pembaruan dari kunculnya anak-anak muda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!